Hai jumpa kembali di channel ini di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah router terbiasa tapi ini kasusnya beda ini router yang kemarin saya modit jadi outdoor dan itu kemasukan air Hai ini dia routernya ini ini kabelnya panjangnya 20 meter dan ini antena gun saya pasang kayak gini Hai dan ini kemasukan air Hai dan ini videonya saya kasih cuplikannya ya Hai kayak ini untuk air dia masuk dari sini karena kemarin saya untuk lem ini kurang rapat jadi dia masuk dari atas dan untuk bagian bawah itu rapat jadi dia ngumpul di bawah jadi dia kerendam separoh kayak gini dan ini sudah saya biarkan hampir setengah bulan jadi dalamannya kayaknya sudah hancur enggak tahu masih bisa diperbaiki apa atau tidak dan langsung saja sehingga kita bongkar untuk antena-nya ini dalamannya sudah berkarat semua bisa dilihat ini Hai teman-teman kita lepaskan dulu untuk antenanya Hai untuk mempermudah Hai dan pakai potos sini hai 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 ini sudah terlepas semua ini juga kita enggak kalah penting ini kita lepas saja kondisinya kondisinya kayak gini sangat parah sekali bisa dilihat ini keren demahir Oke selanjutnya kita akan mencuci nya saya akan mencuci nya saya cuci Ayo kita bersihkan dulu semuanya biar mudah Hai ini bagian bawah ini mau melupas untuk jalur PCB nya Oke kita cuci dulu untuk jalur ini untuk kelihatannya dia putus satu ini kakinya hilang kena karatan nah selanjutnya ini dirasa sudah cukup untuk pencuciannya kemudian kita lakukan cek untuk jalur DC jalur DC nya kita cek apakah dia short hai 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 eh dia aman enggak sop ini jadul DC yang kedua itu elko yang kedua ini aman enggak sop Oke kita bisa langsung mencobanya hai 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 ini untuk lampu nggak saya ganti dulu saya akan mau cek nyala atau tidak Oke, kita cek lagi sebelum kita mencobanya Oke, sudah pasti kita siapkan power supply di settingan 3,3V Oke, kebalik Yang ini plus Oke, ini plus Ini yang satunya min Oke, dia masih menyala Jadi pada intinya ini tidak memperbaiki Cuma merapikan saja, nanti kita kasih lampu LED-nya yang satu Itu buat LAN Kita cek untuk SSID-nya, apa dia muncul Oke, dia muncul ini, bisa dilihat Ini server 2 sama warung tembako Oke, kita reset saja Oke, dia masih mau di-reset Oke, dia sudah mulai putih Oke, ini kita masukkan, sambungkan Masih belum bisa Oke, kita masukkan sandinya Oke, ini sandinya 735 35 00131 00131 Kita sambungkan, coba Oke, sudah Oke, pada intinya seperti itu ini tidak jadi perbaikan Dan saya akan menambahkan step-down saja Di sini Oke, untuk penambahan step-down Saya akan sedikit menerangkan Karena banyak yang bertanya juga Cara pemasangannya untuk setting step-down-nya sendiri Itu banyak yang tanya Oke, ini saya singkirkan dulu Ini dia step-down-nya Saya akan memasangnya Oke, kita lepas dulu ini Janini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa in 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 Terima kasih.